dilapori tentang keuangan pondoknya yang kenaikan harga beras, minyak, dan lain-lainnya membuat SPP para santri gak nututi buat gaji guru, buat ini gak nutut kalau gak salah waktu itu sebulan itu 20 dolar atau 25 dolar jadi zaman saya nyantri dulu itu bulanan itu 20 dolar sampai 25 dolar per bulan kalau setahun itu 250 250 atau 300 ya kalau gak salah 20 dolar betul 240 setahun, murah ya SPP-nya itu waktu ngaji dulu uang sekarang 20 dolar itu berapa? 300 ribu 300 ribu rupiah akhirnya mungkin karena harga ini naik harga ini naik hutangnya pondok pesantren pun akhirnya banyak akhirnya rapat setelah rapat semua disampaikan ke Habib Umar terus ada satu yang memberi solusi menurut saya solusinya satu Habib apa itu SPP dinaikkan jadi 30 dolar maka selesai masalah ketutup semuanya jadi Habib Umar tanya jadi yang membuat bincangnya pesantren ini adalah keuangan iya Habib ketidakberesan dalam keuangan karena kurang tadi ini yang bikin bincangnya keuangan di pesantren terus Habib Umar diem setelah diem ada yang tanya gimana Habib saya kasih solusi apa solusinya SPP dikurangi jadi 10 dolar Ayo Ayo Blebih ini itu solusinya kenapa jangan kita berdakwah kita khidmah kepada agama Allah dan kita dipermainkan oleh dunia turunkan 10 dolar dunia ngejak dulinan aku tak gaya dulinan pisang ini pengurus enggak saya cekot-cekot saya cerita ini dapat dari Syed Abdullah bin Ahmad mauladawilah waktu itu megang keuangan turunkan 10 atau 15 lupa saya pokoknya intinya enggak naik malah turun lalu bendaharanya cekot-cekot dapet 3 hari dapet 3 hari ini intinya pondok ini utang untuk makan dan lain-lain itu 1 miliar lebih dapet 3 hari ada orang dateng gak ada duit sak koper terus dateng ke Habib Umar kata Habib Umar temuin bendahara dikasihkan bendahara uang 4 miliar ini kan defisitnya 1 M kerugiannya sama Allah diganti 4 M diceluk bendahara dunia mau mempermainan kita kita permainan dia dateng 4 M lebih-lebih uang lebih-lebih langsung angkat tangan Allah subhanallah jadi orang-orang itu buat orang zahid dunia ini mau tolak terus idahnya gak berhenti lah kan kita kan gak kayak Habib Jamal di pondok dilapori bendahara Habib ini enggak cepetan negak duit undangan amplopi di pondok kapan ngomain subhanallah ini orang kayak gitu itu orang yang gak bisa dipermainkan sama dunia sama sekali yang seperti itu dikejar